Itu juga syarat dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang IT, setidaknya pasal 27-28nya dari Undang-Undang IT yang berkait dengan sebaran berita-berita yang kowak gitu. Misalnya menghina PKS tadi, seperti babi atau apa gitu. Kemudian Prabowo juga dihina sangat menyakitkan, anaknya gay segala macam gitu. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Nah, dia tidak menduga gitu. Ini cara Allah luar biasa. Cara Allah luar biasa. Dia tidak menduga, dia justru jadi wapresnya Prabowo. Kaitan dengan kasus Pufu Fafo. Saya tidak tahu rencana jahatnya si Gibran apa dulu. Yang saya duga secara kasat mata. Waktu itu Prabowo dianggap lawan bapaknya. Nah, betul kan? Betul. Karena sekitar antara tahun 2014 sampai 2019 itu kan, dua kali nyapres itu Prabowo. Tentu yang dilawan siapa? Jokowi. Jokowi siapa? Bapaknya Gibran. Gibran bagaimana cara biaya bapaknya? Dia bikinlah Fufu Fafo. Nah, ini rencana jahatnya begitu. Ini kan tadi rencana jahat. Nanti rencana jahat itu akan menimpa dirinya sendiri. Nah, sekarang inilah. Iya gak? Betul. 10 tahun berjalan. Allah timpakan kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dari berbagai channel seperti biasa live bareng bersama Profesor Egy Zunjana. CB. Cerdas. Berani. Militar. Insya Allah. Lah Allah. Lah Allah wala kuwa ta'illah. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu, tadi ada berita bahwa satu jam yang lalu sekitar muncul berita, konon katanya Pak Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Dan menurut kanal Refli Harun, kita lihat juga dalam videonya Bang Refli itu, ada dugaan skenario bahwa Ibu Puan nantilah yang akan menggantikan Gibran, Raka Buming Raka. Mengingat bahwa kemarin sempat viral apa yang kita saksikan di Medsos terkait akun Fufu Fafa nih Prof. Yang ternyata, akun Fufu Fafa ini adalah akun yang dibuat di Kanal Kaskus. Ya, Kanal Kaskus ini adalah komunitas yang ternyata akun ini isinya adalah soal hina-dina lah akun ini terhadap banyak-banyak orang. Di antaranya adalah Pak Prabowo, dihina juga oleh akun ini. Kemudian PKS juga mendapatkan hinaan dari akun ini. Nah, setelah dikonfirmasi, kalau nggak salah oleh Pak Andi Arief. Andi Arief dari Demokrat. Dari Demokrat, maka mengakulah akun Fufu Fafa ini adalah atau terbongkar lah akun ini adalah milik saudara Gibran Raka Buming Raka. Nah, apakah kemudian ini adalah semakin... Sampai hari ini si Gibran ini masih mengasuh itu? Sampai hari ini kita tidak tahu. Tapi kan itu yang namanya, apa namanya, namanya akun ya bisa aja nanti diganti ke siapa. Tapi yang pasti pada saat itu kemudian terbongkar lah itu punya Gibran. Nah, apakah ini akan semakin menguatkan? Ibu Puan Mahawarani akan menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini menurut Profesor Egi Suzana secara hukum seperti apa? Apakah kemudian bisa Gibran ini digantikan? Mengingat tadi banyak hal sebenarnya di lain selain akun Fufu Fafa ini. Silahkan, Prof. Langsung saja. Terima kasih Adinda Arief Nugroho. Kejuang YouTuber yang dimuliakan. Amin. Karena nggak ada lagi kemuliaan yang tertinggi kalau bukan dari Allah. Betul. Karena Allah lah pemilik kemuliaan dan keagungan. Itulah ayat surat Ar-Rahman yang terakhir. Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Karena itu, siapapun yang komitmen konsisten menegakkan hukum-hukum Allah, saya berdoa dan semoga kita masuk dari yang diagungkan oleh Allah dan dimuliakannya. Amin. Dalam konteks pertanyaan tadi, tentu secara ilmu hukum nggak ada. Kaitannya antara Fufu Fafa dan lain sebagainya yang menghina Prabowo, itu langsung bisa menggantikan posisi Wapres. Kasus hukumnya tidak begitu. Namun, itu dapat dipersoalkan apabila yang keberatan dalam soal ini, Prabowo misalnya buat laporan polisi. Oke. Itu dulu settingannya. Kalau Prabowo berkenan laporkan polisi terhadap Gibran, baru bisa diproses bahwa terjadi pelanggaran hukum. Kalau terjadi pelanggaran hukum, berarti masuk ke pasal 7A UUD 45 bahwa presiden dan wakil presiden di situ, khususnya presiden yang diterangkan di situ, yaitu membuat atau melakukan perbuatan tercelak. Itu sudah harus dihukum. Di samping itu, sebenarnya jangan masuk pintunya di situ. Oh, jadi lewat mana Pak? Masuk pintunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar juga, bertentangan dengan Undang-Undang Komilu nomor 7 tahun 2017. Pasalnya 169. Di dalam pasal itu, diterangkan bahwa umur untuk Cepra, Capres, dan Cawares itu minimal 40 tahun. Sementara Gibran saat itu baru 36 tahun. Baru kemarin itu. berarti masih kurang banyak, kurang 4 tahun. Kan tidak menunggu syarat. Tapi kenapa dileloskan oleh Mahkamah Konstitusi? Itulah perannya Paman Usman. Makanya Paman Usman pun secara etika sudah dipecat. Pertanyaan seriusnya, produknya kenapa enggak dipersoalkan? Pembuat produknya dipecat, si Paman Usman, kok hasil produknya enggak dipersoalkan? Mestinya dalam ilmu hukum itu terjadi sebab akibat yang enggak boleh. Nah, disini lah saya kritik Jim Lee. Kenapa produknya enggak dipersoalkan? Karena waktu itu yang enggak dilik Jim Lee sebagai MK-MK. Itu. Harusnya produknya juga dipersoalkan. Artinya batal demi hukum Gibran menjadi WAPRES. Itu satu. Yang kedua PDIP udah bener itu ngelakukan kepada PT UN gugatan PT UN dari PDIP untuk Gibran tidak berhak atau tidak berwenang untuk dilantik. Dikarenakan ada pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh KPU dan juga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka harus batal demi hukum. Nah, saya tidak tahu nasibnya di PT UN itu apa. Belum keluar sampai sekarang atau saya kurang pengetahuannya tapi pengetahuan saya itu bisa kalau mau dipersoalkan tinggal PT UN-nya berani apa enggak? Takut enggak sama Jokowi? Gitu loh. Itu persoalannya. Betul. Kalau ilmu hukumnya bisa menjawab mengganti WAPRES-nya Gibran itu sangat mungkin secara ilmu hukum. Nah, sekarang masuk ke isu FU-FU-FAFA-nya. Ya, oke. itu juga syarat dengan yang dimaksud dengan undang-undang IT setidaknya pasal 27-28-nya dari undang-undang IT yang berkait dengan sebaran berita-berita yang Khoak. Misalnya menghina PKS tadi seperti babi atau apa gitu. Kemudian Prabowo juga dihina sangat menyakitkan anaknya gay segala macam. Gitu. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Nah, dia tidak menduga gitu loh. Ini cara Allah luar biasa. Cara Allah luar biasa. Dia enggak menduga dia justru jadi WAPRES-nya Prabowo. Jadi Eku Pakewah-nya seperti apa? Nah, saya menariknya, menariknya, kasusnya seperti ini saya memahami ada di Quran gitu. Oke. Nah, saya baca ini yang saya tadi baru temukan nih. Bahwa karena kesombongan. Ini surat Fatir. Oke. Surat Fatir ayatnya ini, Fatir surat 35. Istiqbar yang disini karena kesombongan mereka di bumi Dan karena rencana jahat mereka yang jahat Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah Dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu Surat Fatir ayat 43 Tidak bermaksud menafsirkan itu Tapi ini mentadaburi Mentadaburi itu maknanya saya mengambil satu pelajaran situasi apapun Melalui Al-Quran Al-Quran saya tempatkan disitu menjadi tiga hal penting Satu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk Kedua sebagai bayi inat penjelas Ketiga sebagai furqan Pembeda Jadi ini ada di Al-Quran Al-Baqarah 185 Tentang fungsi Al-Quran Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Untuk apa kata Allah? Untuk petunjuk Untuk penjelas Untuk pembeda Terhadap segala situasi masalah yang ada Kaitan dengan kasus Saya tidak tahu rencana jahatnya si Gibran apa dulu Yang saya duga secara kasat mata Waktu itu Prabowo dianggap lawan Bapaknya Nah Betul kan? Karena sekitar antara tahun 2014 sampai 2019 itu kan Dua kali nyapres itu Prabowo Tentu yang dilawan siapa? Jokowi Jokowi siapa? Bapaknya Gibran Gibran bagaimana cara Bapaknya? Dia bikinlah fufufapa Nah ini rencana jahatnya begitu Ini kan tadi rencana jahat Nanti rencana jahat itu akan menimpa dirinya sendiri Nah sekarang inilah Iya gak? Betul 10 tahun berjalan Allah timpahkan kembali kepadanya Hebat gak Quran itu? Hebat Hebat sekali dan tidak pernah ada yang bisa duga ayat ini Karena kita cara memahami Quran Seolah-olah Quran itu masa lalu Quran itu dongeng-dongeng masa lalu saja Cerita-cerita saja Padahal punya makna yang terdalam Nah termasuk Nah ini termasuk Waktu rencana jahat Jokowi bikin ijasa palsu Nah Itu kan kurang lebih ada 20 tahun lalu Betul Karena 20 tahun lalu dia baru nyalonin untuk wali kota Ya dia putar-putarlah ijasa itu Waktu itu dia nyebutnya Dokterandes Hebat Eh pas jadi presiden insinyur Ini bagaimana ilmu yang berbeda langsung lompat begitu Terus ijazahnya juga aneh Apa istilahnya Wisudanya tanggal 5 November Apa ya 14 November Ijazahnya keluar tanggal 5 Itu gimana caranya gitu Kok udah langsung diwisuda duluan Baru keluar ijazah Aduh astagfirullah Jadi oleh karena itu Dengan hormat Siapapun yang punya rencana busuk Karena kesombongannya Kesombongan kan Dia presiden Atau dia anak presiden Dianggap semua orang teh kucing gitu ya Gitu Kan begitu kasarnya Dia gak tau Allah punya rencana begini Siapa yang punya rencana jahat Akan menimpa dirinya sendiri Dan tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah ini Gak ada Jadi poin pentingnya lagi yang selanjutnya adalah Ada rencana jahat Yang kita bisa cium Yang kita bisa duga Dari para pendukung Jokowi Yang membuat pasukan berani mati Akan muncul tanggal 22 September nanti Saya sudah ingatkan lewat tulisan saya Janganlah Karena kita ini sama-sama anak bangsa Ngapain bela-bela presiden Yang ujungnya tukang tipu gitu Presiden yang banyak menyengsarakan rakyat Kok kok nambah-nambah jadi pendukung berani mati Mati kok itu Kalau kok Islam Hanya untuk Allah Inna solati Wanusuki Wa mahyaya Wa maamati Bukan untuk Jokowi Gimana sih otaknya itu Saya duga itu karena Fulus Laisa fulus wa mampus Oleh karena itu Tidak bermaksud nyinggung siapapun Saya kasih tau aja ini ayat-ayat Quran Jangan main-main sama ayat Quran Azab Allah sangat keras dan pedih Bila menimpa siapapun Maka untuk itulah Kesadaran utama buat Jokowi Sudikiranya Seperti tadi saya sudah sampaikan Bertobatlah Minta ampun kepada Allah Minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia Dan minta jawaban rakyat Indonesia Bisa maafin dia apa enggak Gitu Kalau minta maaf Dua enggak Minta jawaban Dua enggak bisa Makanya caranya apa Supaya rakyat maafkan Mundur Pertang jawabkan semua kesalahan-kesalahannya Baru rakyat maafkan Karena pemaaf itu Dalam hukum pidana Tidak mengurangi hukum Tapi bisa mengurangi hukuman Atau istilahnya Faktor yang meringankan Gitu Tapi dimaafkan Secara ilmu Enggak bisa Dia sudah melakukan tindak pidana Karena ciri khas hukum pidana Telah selesai dilakukan Oke Gimana? Kurang lebih begitu? Jelas? Siap jelas Ya berikutnya Prof ya Ya boleh Ini kan Kalau kita bicara dengan Tentang tadi Pak Jokowi Mas Gibran Itu kan erat kaitannya dengan Banyak kasus ya Di antaranya tadi Soal jasa palsu Mas Gibran juga tadi Soal akun Fufafa Jasanya Gibran juga palsu Banyak Itu kan dokter Tifa Udah bongkar dokter Tifa Seterata Apa ya itu waktunya Waktu itu ya Bukan serata S1 ya Tapi Di bawahnya S1 Tapi Prof ya Ada banyak Kejadian yang menarik juga Apa itu? Yang perlu ditangkapi mungkin Terkait kasus Jet pribadinya Kaisang kemarin Yang dipakai Sampai sekarang juga belum ada Pernyataan terbuka Dari Kaisang Meskipun Banyak yang melaporkan Ke KPK Belum ada pernyataan Terbuka soal Jet pribadi Yang dijuga itu adalah Gratifikasi dari Sopi itu yang pertama Terus yang kedua adalah Soal Pak Jokowi Akhir-akhir ini Mau ngantor di IKN Nah Lebih batal saya lihat Nah itu dia Hari ini ya Hari ini Nah ini kan padahal Sudah kurang 30 hari lagi Beliau Menjabat ya Kalau ada umur Dan kalau tidak Diturunkan Atau tidak turun sendiri Nah ini Menanggapi Unik nih memang Prof ya Rezim yang sekarang ini Bener-bener Seluruh keluarganya Luar biasa ya Semuanya Masuk di dalam Pemerintahan ya Kecuali mungkin Sucut-sucunya Tapi semuanya juga Bermasalah Iya Mohon kita anggapi Prof dan Apa yang harus Dilakukan oleh Bangsa dan rakyat Yang pertama Fokus Isu Jet pribadi Yes Bandingannya Kalau sama-sama Istilah Raja Jawa Yes Anaknya Sri Sultan Saya lihat di medsos Anak Sri Sultan Itu naik beca Gitu Betul Ada naik angkot Luar biasa Kesederhanaannya itu Padahal Sri Sultan itu Raja Beneran Betul Raja Beneran Bahkan dapat istilah Daerah Istimewa Yogyakarta Nah ini kan Jokowi bukan Raja Beneran Raja Jadi-jadian Dijadikan Raja Maksudnya Oleh si Bahlil Ya Jadi Bahlil itu Yang jadiin Jokowi Raja Jawa Maka oleh karena itu Dalam pengertian ini Raja Jawa Yang dimaksud oleh Bahlil Itu Kelakuan Anak-anaknya pun Mencermikan Luar biasa Pengingkarannya Kepada Nilai-Nilai Kemanusia Yang adil Dan beradab Sila kedua Pancasila Juga Menyinggung Perasaan Umat Islam Dan rakyat Indonesia Padumumnya Yang Dalam kondisi Terpuru Hidup mewah Undang-Undang HMI-MPU Tahun 1986 Dia mengingkari Sejarah Kalau itu benar Oleh karena itu Dalam perspektif ini Saya melihat Harus dipersoalkan Oke Bukan kita iri Nggak naik jet pribadi Saya pernah Naik sebuah Pernah Karena saya advokat Nggak ada masalah Naik helikopter Khusus sendiri Saya dijemput Pernah Lain saya ada Nggak perlu Saya sebut Tapi Saya pernah Tapi ngapain Yang gitu-gitu Dini Itu kan Fungsi dari Kemewahan Yang Nggak perlu Dipamerkan Di tengah Indonesia Lagi brengsek Kayak begini Itu ya Soal jet Jadi Sangat Jelas Kaitannya Untuk Bagaimana Harus dipersoalkan KPK Tambah kerjaannya Tolong proses Karena ini terjadi Gratifikasi Dan itu Untuk KPK Ada ketentuan Perundang-undangannya Menurut undang-undang Tentang Anti korupsinya Ini adalah Uang 1 miliar Tingkat kerugian Yang terjadi Itu wajib KPK memproses Wajib Wajib Aduh Kalau di bawah 1 miliar Kejaksaan Dan lain-lain Nah ini Udah Bukan lagi 1 miliar Triliunan Nggak akan diproses Ini ada apa KPK begini Anda mengemban Dosa struktural Yang besar Saya ingatkan Dosa struktural Anda pegang Struktur kekuasaan KPK Yang punya hak Menurut undang-undang Menghantam Membasmi Membrangus Korupsi Malah anda Ketua KPKnya Malah korupsi Si Firly Bagaimana Bagaimana Negeri kita Kayak begitu Karena itulah Paling tidak Kita rakyat Jangan diam Tidak boleh Lihat kezuliman Kita diam Walaupun resikonya Banyak Tapi kita berlindung Kepada Allah Minta tolong Kepada Allah Semoga Dilindungi Dan ditolong Itu aja Ada lagi Yaitu Untuk rakyat Masyarakat Apa yang Apa yang Untuk rakyat Kalau rakyat Mau mengerti Dalam perspektif gerakan Bisa ada pilihan-pilihannya Karena di Indonesia Konstruksi undang-undang Dalam pengertian Tata negara Menurut pasal 1 Ayat 1 Ayat 2 Dan 3 Pertama Ayat 1 nya Indonesia Republik Kedua Berkedolatan Rakyat Ketiga Indonesia Negara Hukum Itu konstruksi undang-undang Jadi kita ini Bukan Republik Jadi gak ada Raja-Raja Tadi gitu loh Harus Dilibas Itu Dilawan Ini Republik Bukan Kerajaan Si Bahlil Salah Berat Ketua Golkar Gimana ketua Golkar Memandang Jokowi Raja Gimana Dia gak ngerti undang-undang Dasar 45 dong Pasal 1 Ayat 1 lagi Negara Republik Indonesia Bukan Kerajaan Ayat 2 Negara Republik Indonesia Berkedolatan Rakyat Jadi yang berdolatan Rakyat Jadi rakyat People power Itu harus muncul People power Harus muncul Dengan segala Manifestasinya Atau variasinya Silahkan Demo-demo Kayak kemarin Itu udah bener Nah yang ketiganya Indonesia ini Negara hukum Jadi saya Dalil Qurannya ada Dalil undang-undang Dasar 45 Hukum positifnya Ada Jadi Jangan kita ini Dianggap Kowak dan bikin Provokasi Tidak Oleh karena itu Pihak kepolisian Kalau ada yang Laporin saya polisi Dia ditangkep aja Dia gak ngerti undang-undang Jangan malah diproses Kalau diproses Saya tuduh polisi Berkolaborasi Dengan Si pelapor Sementara Kalau saya lapor Ke polisi yang bener Dibalikin Polisi Gak ada Ditemukan Tindak pidana Aduh ya Allah Baru dapet surat Saya Saya ngelaporin Ke Mabes Polisi Jawabannya Gak ada Ditemukan Tindak pidana Padahal Belum dibedah Kasusnya Buat kita Karena harusnya Gelar perkara Itu contoh aja Jadi Sangat Berkeberatan Saya Kepada Penegakan Hukum Di negeri ini Karena saya ini Advokat Advokat itu Setara dengan Polisi Setara dengan Jaksa Setara dengan Hakim Namanya Penegak hukum Saya pilar yang keempat Gitu Sekiranya Oke Baik Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Terima kasih Mim Bartu Popole TV Pak Egi Sujana Channel Berita Terbaru Salwa Media Info Politik Dan teman-teman Yang merilih acara Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax